Lagi-lagi uang yang ada di atas Peggy tiba-tiba bertambah Malam itu ada kalah 80 juta uang yang ada di atas Peggy Ada orang yang ritual babi ngebat, ini orang mana sebenarnya? Ini udah dibakar, seorang buensin terus dikasih korak Nah ketika ngeliat suaminya dibakar, Dewi ini tidak teriak Tolong, tolong, itu suamiku, jangan dibakar Yang dibakar itu suamiku, babi itu suamiku Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kisah misteri Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita Pengirim ceritanya bernama Santi Saat ini Santi tinggal di Malang, Jawa Timur Dia menceritakan tentang ritual pesugian babi ngepet Yang pernah dialami sama kakaknya Bahkan Santi sendiri pernah diajak untuk melakukan ritual itu Tapi sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Mayun Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya Amin Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Mayun Ingat, jangan ada misteri di antara kita Inilah Kisah Misteri Terima kasih telah menonton! Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini Udah disamarkan oleh narasumber Termasuk nama Santi sendiri, juga bukan nama yang sebenarnya Oke, perlu diketahui sebelumnya Jadi Santi ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur Dia merupakan anak kedua dari dua bersaudara Sebut aja kakaknya Santi ini namanya Dewi Jadi awal mulanya, sejak lulus kuliah Dewi ini bekerja di salah satu perusahaan Yang bergerak di bidang furniture Dan kurang lebih satu tahun Mengguluti pekerjaan itu Dewi ini udah bisa menduduki jabatan penting di perusahaan itu Dan kurang lebih enam bulan setelah itu Dewi menikah dengan laki-laki Pujaan hatinya sebut aja namanya Tony Di sekitaran tahun 2003, setelah satu tahun pernikahan Dewi dan Tony waktu itu udah berada di fase Di mana, kalau dari segi finansial mereka bisa dikatakan cukup mampu Selain punya tempat tinggal di kawasan elit Mereka juga udah punya usaha sendiri Jadi waktu itu Dewi ini punya toko Yang menjual berbagai macam furniture Dan setelah usaha itu dijalani kurang lebih lima bulan Karena dilihat progresnya, tokonya itu berkembang pesat Sehingga Dewi ini memutuskan untuk resign dari pekerjaan lamanya Jadi waktu itu Dewi lebih memilih untuk fokus sama usahanya itu Tapi di sisi lain, ada kecenderungan dari dalam diri Dewi Seakan-akan, dia itu kurang bersyukur Jadi ada satu kejadian sewaktu Dewi ini lulus dari S1-nya Nggak tahu kenapa orang tua yang saat itu udah mulai sakit-sakitan Bahkan untuk berobat aja, bapaknya cuma ngandelin uang dari pensiun Belum lagi buat kebutuhan sekolah adiknya Tapi seakan-akan Dewi waktu itu nggak peduli dengan kondisi bapaknya itu Pak, biayain Dewi kuliah S2 ya? Bapak uang dari mana, mbak? Malulah pak, temenya Dewi rata-rata pada langsung ngambil S2 kok Ya biarin toh, uang mereka mampu kok Lagian kondisi bapak juga udah nggak sehat lagi, mbak Udah syukur kamu itu bisa lulus S1 Banyak tuh orang-orang yang pada putus sekolah Nah, di saat Dewi ini dinasehatin bapaknya Bukannya nurut gitu ya Tapi Dewi ini malah marah-marah Seakan-akan, kayak nggak terima dengan kondisi itu Gimana sih bapak itu? Emang repot kok, jadi anak orang miskin Nah, mendapat perlakuan dari anaknya yang seperti itu Nggak tahu kenapa, beberapa hari setelah itu Tiba-tiba bapaknya Dewi ini stroke Singkat cerita, setelah Dewi ini punya kehidupan yang lebih layak Jangankan untuk bantu biaya berobat bapaknya Buat jenguk orang tuanya aja, nggak? Hingga pada akhirnya, di sekitaran tahun 2004 Bapaknya Dewi ini meninggal Dan setelah 2 bulan dari itu Disusul juga ibunya Dewi ini meninggal dunia Sejak saat itu, kehidupan Dewi yang tadinya udah serba kecukupan Nggak tahu kenapa, dalam waktu kurang lebih 7 bulan Usaha toko miliknya itu tiba-tiba mengalami kebangkrutan Sampai-sampai, 2 aset mobilnya juga udah dijual Demi melunasi hutang-hutangnya Nah, karena waktu itu Dewi sendiri nggak mau kalau terlihat miskin Daripada malu sama orang-orang yang ada di sekitarnya Akhirnya Dewi ini berniat untuk menjual rumah peninggalan orang tuanya itu Jadi kurang lebih jam 8 malam, Dewi ini telpon ke Santi Halo, Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam Gimana mbak? Eh Santi, kamu kalau lulus SMA, kuliah di Surabaya aja ya Emangnya kenapa mbak? Nggak, biar kamu nggak sendirian aja di Malang Lah terus, siapa nanti yang nempati rumah ini mbak? Rencananya rumah itu mau aku jual aja deh Gimana sih mbak? Kok malah dijual? Dah, nggak apa-apa Lagian bisa buat tambah biaya kuliahmu juga kan? Nah, karena ngerasa kalau biaya kuliah nantinya juga dari kakaknya Akhirnya Santi waktu itu yang ngikut gitu aja Singkat cerita, setelah beberapa bulan ketika Santi ini udah mulai tinggal di Surabaya Nggak tau gimana caranya Dewi yang tadinya udah habis-habisan Tiba-tiba kembali jaya Jadi dalam waktu singkat, Dewi ini udah bisa beli-beli sesuatu Entah dia beli mobil, beli pakaian yang harganya itu cukup mahal Bahkan hampir seminggu sekali Dewi ini jalan-jalan keluar kota Menurut Santi, kalaupun uang dari hasil jual rumah orang tuanya Kayaknya nggak mungkin deh Secara, uang dari rumah itu nggak sebanyak aset yang dibeli sama kakaknya Seiring berjalannya waktu, Santi ini ngerasa kalau ada yang janggal dengan apa yang dilakukan Dewi dan suaminya Jadi waktu itu sekitar jam 12 malam Ketika Santi ini udah tidur Nggak tau kenapa suhu di dalam kamarnya ini tiba-tiba terasa panas Nah, karena gerah gitu ya Sehingga malam itu Santi ini terbangun Dan ketika udah bangun Dia mendengar ada suara Dewi dan juga suaranya Tony Yang mereka itu baru cekikikan di dalam kamar kosong Yang ada di sebelah kamarnya Santi Jadi di dalam rumah itu ada 4 kamar 1 kamar di lantai 2 Sedangkan kamar lainnya itu berada di lantai 1 Jadi selain ada kamarnya Santi dan juga kamarnya Dewi Di situ ada 1 kamar kosong Yang lokasinya itu bersebelahan dengan kamarnya Santi Nah, karena penasaran gitu ya Ini pada ngapain sih malam-malam pada cekikikan Jadi malam itu Santi langsung nyamperin ke kamar sebelah Yang waktu itu emang pintunya nggak ditutup Dan setelah berada di depan pintu kamar Santi ini ngeliat Dewi sama Tony waktu itu baru jingkrak-jingkrak Sambil nabur-naburin banyak uang Nah, karena Santi sendiri juga agak jengkel gitu ya Dengan kelakuan mereka berdua Akhirnya Santi ini bilang ke kakaknya Loh, Mbak Dewi ini ngapain malam-malam kok berisik? Ngapain itu uang banyak kok digituin, Mbak? Sini, Dek, sini, Dek, tak kasih tau Nah, karena penasaran gitu ya Apa sih yang dilakukan sama mereka berdua? Akhirnya Santi ini tanya Loh, Mbak, emangnya ngapain toh? Ini kan udah jam 12 malam Gini, Santi, tak kasih tau Jadi, Mbak Dewi itu bisa kaya ya gara-gara ini? Nah, waktu itu Santi sempet bengong gitu ya Lah, kaya dari cara ini Maksudnya gimana, Mbak? Setelah itu Dewi ini cerita Sambil ngeliatin beberapa benda Yang ada di dalam kamar kosong itu Jadi, gini, Dek Kamu tau ini? Oh, ini kan lampu sentir, Mbak Ini buat apa? Dah, diam dulu Terus kamu tau ini? Ini kan kain Kayak jubah Ini buat apa, Mbak? Warna hitam lagi Terus ini apa? Ini beki Atau nampan Buat apa? Dah, gini Duduk dulu Tak jelasin Jadi, Mbak Dewi Tiap malam itu Dapet uang sebanyak ini Itu dari mana, Mbak? Nyuri atau gimana? Karena gak percaya gitu kan Waktu itu Santi Akhirnya Dewi ini bilang Kalau uang ini hasil dari ngepet Dari situ Santi kaget gitu kan Astagfirullahaladzim Mbak, Mbak Kok kamu bisa ngelakuin kayak gitu? Lagian itu dari mana? Kok bisa ngepet segala? Dah, kamu diem aja Yang penting kamu ngikut Emang caranya gimana sih, Mbak? Nah, selain kaget Dia juga kepo kan waktu itu Jadi gini Mas Tony Ini setiap malam Tak suruh ngepet Ketempat rumah yang menurut kita Itu orang kaya Apalagi disini kawasan elit Banyak kan? Hampir rata-rata orang kaya Nah, ketika Mas Tony ini ngepet Aku nungguin lampu sentir ini Yaudah Di dalam bagi ini Nanti akan banyak uang Kok bisa kayak gitu ya, Mbak? Nah, makanya Kamu ikut ritual sini Bukannya malu atau Marah gitu ya Ketahuan sama adiknya Dewi ini malah Nyuruh adiknya Untuk ikut ritual Pasugen babi ngepet itu Nah, singkat cerita Keesokan harinya Santi ini dikasih uang Sama Dewi Yaudah, Dek Ini uang Kalau kamu mau beli pakaian sana Silahkan Jadi Santi itu Sempat kaget gitu ya Pagi hari Dikasih uang kakaknya Dan nominalnya itu Ada kalau 10 juta Akhirnya Santi ini ya Yaudah Sini Mbak Makasih ya Setelah itu Santi ini sambil kuliah Dia bisa nraktir Teman-teman kuliahnya Habis itu Dia juga bisa jalan-jalan ke mal Beli pakaian Beli tas Beli sendal Pokoknya macem-macem lah Karena ngerasa Uangnya itu Didapat dengan cara mudah Sehingga yaudah Di habis-habisin gitu aja Nah setelah itu Malam harinya Tiba-tiba Dewi ini Kurang lebih jam 9 malam Dewi ini nyamperin Waktu itu Santi ada di kamarnya Dek, deh Santi Ya gimana Mbak? Oh kirain udah tidur Ya gimana ada apa Mbak? Aku belum tidur kok Malam ini ikut ritual yuk Ritual kayak yang kemarin Mbak Dewi lakuin itu Iya Oh penasaran nih aku Yaudah itu ke kamar kosong yuk Kita ritualnya biasa disitu Nah akhirnya ketika Tony, Dewi, dan Santi Berada di kamar kosong Tiba-tiba Dewi ini ngelakuin ritual Yang waktu itu ada Beberapa mantra Yang dibaca sama Tony dan juga Dewi Santi sendiri gak tau Mantra itu apa sebenarnya Tapi yang jelas Mereka melakukan itu Selama kurang lebih 10 menit Dan setelah itu Lampu sentir Yang ada di atas bagi Itu dinyalain Pakai korek Crek gitu kan Ketika udah nyala Tony ini langsung Pakai jubah yang warna hitam Gak tau kenapa Tiba-tiba Tony ini berubah wujud Yang ketika berubah wujud Santi ini sempet kaget Sambil teriak Wah Apa ini? Ternyata Setelah Tony pakai jubah Tiba-tiba dia berubah wujud Jadi babi Babi warna hitam Yang mirip babi hutan Kayak gitulah Nah karena kaget gitu ya Sambil teriak Dewi ini marah Kamu ini gimana tuh Kayak gitu aja kaget Kaget mbak Maaf ya mbak Nah kayak gitu kok ada babi Aku juga gak pernah deket-deket sama babi Kayak gitu kok Selang beberapa detik Babi itu Tiba-tiba keluar Keluar rumah Terus gak tau entah kemana Kurang lebih sekitar 15 menit Gak tau kenapa Lampu sendir yang Ada di atas bagi Tiba-tiba Apinya itu bergerak Setelah itu Dewi ini tiba-tiba panik Loh kok apinya gerak-gerak ya dek Lah aku gak tau Aku gak tau mbak Aku gak pernah ritual kayak gini Jadi gini dek Kalau apinya itu gerak-gerak Berarti mas Tony itu dalam bahaya Entah ada yang ngeliat Dikejar orang atau apa Lah terus kalau kayak gitu gimana mbak Yaudah ditiup Yaudah kamu yang niup Dewi nyuruh adiknya untuk niup api itu Nah seketika itu Santi ini langsung niup api itu Dan ketika ditiup Ketika lampu itu mati Selang 5 menit Tiba-tiba Tony ini udah dateng Masuk ke rumah Loh udah gak jadi babi mas Santi bilang seperti itu Yaudah lah Kan lampunya udah kamu matiin Nah setelah itu Santi juga tanya ke Dewi Loh mbak Mana uangnya Katanya mudah cari uangnya Kok gak seperti tadi malam Ya gak semudah itu juga kali Semua juga ada pantangannya Kalau ada orang banyak Ada orang di pos kampling Atau Ada satpam Melihat disitu ada babi Otomatis dikejar Karena rata-rata Orang yang ada di daerah sini Itu sudah Paham Kalau ada babi kok Mirip babi hutan Itu pasti babi ngepet Nah terus gimana mbak Yaudah nanti Nanti Nunggu beberapa menit dulu Kita ritual lagi Jadi Tony setelah datang Dan ketika udah duduk gitu ya Tony ini cerita Jadi gini deh Tadi itu Mas itu Berada di depan rumahnya pak broto Dan ketika mau ngepet Tiba-tiba Dari rumahnya pak broto Ini ada yang keluar Entah itu saudaranya Atau pembantunya Aku juga gak kenal orang itu Dan ketika melihat Babi Dia itu langsung teriak Eh ada babi 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 Kayak gitu Nah daripada Banyak orang yang mendengar Teriakan orang itu Mas dia langsung lari gitu Oh pantes mas Tadi apinya Goyang-goyang kayak gitu Nah tapi kok bisa ditiup Dan mati apinya Iya karena aku tadi Sempat menyelinap Di antara rumahnya pak broto Sama rumahnya bu Siti Pas-pas Tony itu Ngumpet disitu Orang-orang pada gak ngeliat Nah makanya Sampai rumah itu agak lama Oh kayak gitu ya mas Karena melihat Kondisi yang seperti itu Santi ini Kayak ngasih solusi gitu loh Mbak Dewi Kan lampu sendir Ada yang ada kacanya Jadi apinya gak kena angin mbak Kamu ini ngawur aja Ya gak bisa lah Walaupun api itu Ditutupi dengan kaca Kalau mas Tony ini Baru ritual Dan mas Tony ini Dalam bahaya Walaupun api ini Gak kena angin Tetep apinya itu gerak Oh kayak gitu ya mbak Iya Tapi api ini Kalau kena angin Bisa mati Nah coba deh Kalau seumpama Mas Tony ini Dalam bahaya Tapi masih dalam pandangan Orang-orang Ketika dikejar gitu ya Api ini gak bisa dimatiin Walaupun ditiup sekenceng-kencengnya Itu gak bisa mati Untung aja Mas Tony tadi itu Bisa ngumpet Dan orang-orang itu Udah gak liat Makanya lampunya ini Bisa mati Dan mas Tony itu Berubah jadi orang Oh jadi kayak gitu ya mbak Nah singkat cerita Kurang lebih beberapa hari Setelah itu Gak tau kenapa Banyak sekali Warga-warga sekitar Itu seakan-akan Curiga sama Keberadaan Dewi Sama Tony Yang biasanya mereka itu Ramah Mbak ketemu di jalan Terus ketemu di warung Mereka itu Saling nyapa gitu ya Setelah ada yang ngelihat Babi ngepet Gak tau kenapa Mereka semua itu Seakan-akan pada sinis Sama Tony dan juga Dewi Nah akhirnya dengan seperti itu Dewi ini ngerasa Kalau wah jangan-jangan Orang-orang Dapat ada curiga sama kita ya mas Bisa jadi Bisa jadi Yaudah kita ritualnya Jangan disini aja Nah terus caranya gimana Yaudah toh Kita keluar Beberapa kilometer dari sini Kita nyari perkampungan Yang rumah-rumahnya itu Kelihatan mewah Nanti ritualnya di dalam mobil aja Wah setuju Setuju Nah kurang lebih beberapa hari setelah itu Waktu itu sekitar jam 9 malam Santi Tony dan Dewi Itu keluar rumah Sambil bawa mobil Berikut beberapa peralatannya Entah itu jubah Becky Terus lampu sendir Itu dibawa semua Kedalam mobil Dia nyari Lokasi yang menurut Mereka itu nyaman Untuk dilakukan ritual itu Nah malam itu Sambil jalan Jalan melihat ke komplek-komplek Yang ada disana Kurang lebih 15 menit Mereka menemukan Ada beberapa rumah Yang dirasa itu rumah mewah Wah pasti ini penghuninya Orang kaya ini Mesti di dalamnya Ada uang banyak Tony bilang seperti itu Nah karena memang Sudah menemukan lokasi Yang pas gitu ya Akhirnya Tony ini Minggir Markir mobilnya Dan selang beberapa menit Dewi ini Baca mantra Tony juga seperti itu Dan ketika mantra itu Udah selesai dibaca Tony ini langsung Pakai jubah lagi Seperti beberapa hari Yang lalu itu Dan selang beberapa detik Lagi-lagi Santi ini kaget Astagfirullahaladzim Ih Kamu ini gimana tau deh Kan udah kemarin Udah liat kaya gitu prosesnya Ngapain tau Pakai kaget segala Kaget mbak Betul aku kaget Tiba-tiba Mas Tony berbah jadi babi kok Di depan mataku lagi Udah lah di imaja Nanti ada yang ngeliat Ada yang denger Nanti malah bahaya Ya ya maafin aku Mbak Nah singkat cerita Waktu itu ketika Tony ini udah jadi babi Dia keluar dari mobil Dan dia menjalankan aksinya Nyari-nyari rumah Yang mewah itu Gak tau kenapa Ada kejadian Yang Waktu itu Tiba-tiba Apinya itu Seakan-akan goyang Dan goyangnya itu cepet banget Kayak gitu Dan ketika ditiup Sama Dewi Lampu itu gak kunjung mati Wah Ini ada masalah besar ini Wah kenapa mbak Dewi Ini Mesti dalam bahaya ini Mas Tony Nah terus gimana mbak Gak tau ini pasti dikejar-kejar warga Jangan-jangan Ini kompleknya Orang-orang punya ilmu Semua mbak Bisa jadi Wah kita gak nyari tahu Tentang hal itu kok ya Yaudah lah terus ini gimana mbak Yaudah semoga aja mas Tony Bisa ngumpet Jadi gak dikejar-kejar terus sama warga Tapi waktu itu Dewi emang Terus niup gitu ya Berharap Api itu segera padam Dibantu juga sama Santi Ditiup semua Gimana mbak Kok gak mati-mati Aku gak tau deh Yaudah tiup aja terus Kayak gitu Nah sambil mereka semua keringetan Gak tau apa yang terjadi Sama Tony Waktu itu Yang jelas mereka waktu itu Niup terus api itu Dan selang beberapa menit Api itu tiba-tiba padam Nah akhirnya Udah ditunggu Kurang lebih 10 menit Tony ini gak kunjung datang Gak nyamperin ke mobil Wah ini mas Tony Pasti ketangkep ini Loh gimana bisa ketangkep mbak Kan udah mati apinya Mungkin babi itu udah berubah Jadi mas Tony Iya juga sih Tapi kalau berubahnya Langsung ketahuan gimana Gak lah mbak Doa aja yang terbaik Buat mas Tony Santi bilang seperti itu Nah kurang lebih beberapa menit Setelah itu Tiba-tiba Tony ini dateng Dan ketika ngeliat Tony Udah pulang gitu ya Dia gak terjadi sesuatu Yang jelas Tony waktu itu Nafasnya ngos-ngosan Ditanya sama Dewi Gimana mas Ada yang ngeliat pak Iya ada Gak tau ini orang-orangnya Kayak sakti semua ini Padahal sepi Gak ada orang yang ngeliat Orang ronda Gak ada Orang jalan Gak ada Emang suasananya itu sepi Tapi pas mas Tony ini Berada di samping rumah Yang paling gede Tiba-tiba Langsung ada orang banyak Gitu aja Bepi ngepet Bepi ngepet Bepi ngepet Kayak gitu Lah mas Tony tadi Langsung ngapain Lari lah Takut kan nanti Kalau dipukulin gimana Nah alhamdulillah Tadi aku itu Sempat ngumpet Di salah satu sumur Milik warga Tapi sumur itu Untungnya itu Gak ada airnya Nah Pas mas itu Baru masuk ke sumur Orang-orang itu Udah pada lari Ke arah timur Dan ketika suasananya Udah sepi gitu ya Mas ini baru keluar Dari sumur itu Jalan pelan-pelan pulang Tapi juga pas waktu jalan Ada yang tanya Ibu-ibu Loh Mas ini ku tiang pundi Mas itu orang mana Oh maaf bu Saya habis main Dari rumah temen Oh gitu ya Yaudah hati-hati mas Untung dia gak tanya lagi Nah waktu itu Aku ya deg-degan Takut Kalau ibu-ibu ini Curiga sama aku Jadilah aku ini Ngos-ngosan Karena jalannya itu cepat Oh yaudahlah Yang jelas kita aman Yaudah gini aja Kalau malam ini Kita ritual Nyari tempat yang lain aja yuk Nah setuju Tapi kita nyari tempat yang mana ya Nyari yang agak jauhan lah Dari sini Aku takut kalau disini Nah malam itu Akhirnya mereka bertiga Nyari lokasi lain Yang jelas Dia sebelum melakukan ritual Dia tuh tanya-tanya Sama warga setempat Dan ketika beberapa menit Sampailah mereka di salah satu komplek Disitu perumahannya bagus-bagus Setelah itu Dewi ini memastikan Dia pergi ke warung Dengan alasan Dewi ini beli rokok Maaf bu Mau beli rokok Oh ya Setelah itu Dewi ini tanya Bu Kalau disini ada orang yang pintar gak bu Maksudnya gimana ya mbak Ya orang pintar Maksudnya bisa nyembuhin orang yang sakit Ada orang yang punya sakit aneh Dan orang itu bisa nyembuhin Kalau di daerah sini Kayaknya gak ada tuh mbak Emang siapa yang sakit mbak Ada itu suamiku baru sakit Dewi beralasan seperti itu Nah karena diketahui Udah gak ada orang pintar gitu ya Di kampung itu Setelah beli rokok Dewi ini kembali ke mobil Akhirnya mereka bertiga Nyari lokasi Yang menurutnya itu aman gitu ya Untuk melakukan ritual itu Dan kurang lebih beberapa menit Mereka menemukan Di kampung itu Ada satu lapangan Sepak bola Lapangannya gak luas-luas amat Mungkin cuma buat mainan anak kecil gitu ya Setelah itu Dia parkir di lapangan itu Karena memang waktu itu Kampungnya itu sangat sepi Kurang lebih jam 11 malam Dewi sama Tony ini melakukan ritual Dia membaca mantra Seperti mantra yang mereka biasa lakukan Kurang lebih beberapa menit Tiba-tiba Tony ini berubah lagi Wujudnya Yang tadinya orang Tiba-tiba berubah jadi babi Yang ketiga Santi ini gak kaget Karena takut gitu ya Dimarahin sama kakaknya sendiri Akhirnya ketika Tony ini udah berubah jadi babi Tony ini mulai menjalankan aksinya Dia jalan pelan-pelan Lewat belakang rumah Lewat samping rumah Waktu itu Santi ini tanya ke Dewi Mbak Emang gak bahaya kok kayak gini Mbak Ya bahaya sih Nah terus kok Mas Tony berani yang ngelakuin kayak gitu Emang dulu Nyari pesugian kayak gini Dari mana Mbak Lah kamu gak usah banyak tanya lah Tentang itu Yang jelas Kamu ikut ngerasain uangnya aja Nah dari penjelasan kakaknya yang kayak gitu Santi ini ya yaudahlah Kalau emang kayak gitu Yang jelas aku punya uang banyak Mbak Nah kurang lebih beberapa menit Tiba-tiba Di atas bagi Itu muncul beberapa uang Yang nominannya itu ada Kalau 15 juta Tuh kan dapet kan dek Ih Iya Kok tiba-tiba ada uang ya Mbak Iya iya Berarti ini ritualnya berhasil dek Nah terus Mas Tony gak pulang Nanti Ini masih sedikit Nyari yang banyak lagi Kan ini cuma satu rumah 15 juta ini Nah kurang lebih beberapa menit lagi Tiba-tiba tambah lagi Uang yang ada di atas bagi itu Tuh Tambah Mbak uangnya Mbak Iya udah kamu tenang aja Dim aja Nanti malah ada yang denger Nah singkat cerita Kurang lebih sekitar 20 menit Ketika di atas bagi ini Udah ada uang banyak Ada kalau 50 juta Gak tau kenapa Tiba-tiba lampu sendirnya ini Gerak-gerak Gerak pelan Kayak gitu Santi ini ngeliat Belum Mbak Itu kok gerak Tapi geraknya kok pelan ya Wah ini pasti ada orang yang Ngeliat babi ini Ngeliat Mas Tony Nah terus gimana Mbak Tapi kok geraknya pelan-pelan Kayak gitu Iya mungkin diintai kali Belum dikejar-kejar Yaudah toh Langsung dimatiin Ketika ditiup Apinya itu gak mati Setelah itu Karena saking paniknya gitu ya Takut terjadi sesuatu Dengan Tony Akhirnya mereka berdua Terus niupin lampu itu Dan kurang lebih Beberapa detik Setelah itu Tiba-tiba api yang tadinya Gerakannya itu pelan-pelan Tiba-tiba cepat Kayak gitu Nah Santi yang ngeliat Seperti itu Akhirnya Santi ya panik gitu kan Mbak Dewi ini gimana ini Mbak Dewi ini gimana Nanti kalau Mas Tony kenapa-napa Gimana Udah kamu dimajalah Yaudah kita tiup aja terus Dan lagi-lagi Apinya gak kunjung padan Jadi malam itu Udah di tengah lapangan Di dalam mobil Gak ada cowok gitu kan Mereka berdua ya Takut gitu ya Selain mereka itu Takut dari hal-hal yang mistis Mereka juga takut Kalau orang yang Nyamperin ke lapangan itu Akhirnya mereka ya tetap Berusaha gitu kan Ayo dek Dituk terus dek Nah Karena niup juga capek gitu kan Mereka juga ngos-ngosan Keringetan Santi ini tiba-tiba Melihat Ada bayangan hitam Gak tau itu apa Yang jelas Di depan mobil Tiba-tiba kayak ada Satu kelebatan Gitu lah Bet Gak gitu Dan ketika melihat itu Santi ini bilang ke Dewi Bak Barusan aku melihat ada Bayangan hitam Dimana Di depan mobil Wah jangan-jangan Mas Tony Bukan bak Bukan babi kok Tapi kayak bayangan hitam Tapi kayak bayangan hitam Itu gede kok Nah Tiba-tiba Ketika Santi cerita ke Dewi Seperti itu Suasana di dalam mobil itu Seakan-akan kayak Pengap gitu ya Kayak mencekam Seperti yang dirasakan Santi Ketika Pertama kali Mengetahui Kalau kakaknya itu Ritual Besugian Babi ngepek Jadi suasana yang ada Di dalam mobil itu Panas sekali Walaupun AC nya itu Masih dinyalakan Nah kurang lebih Beberapa detik setelah itu Tiba-tiba api Yang ada di sentir itu Yang tadinya goyang gitu ya Tiba-tiba diem Melihat hal itu Dewi ini agak lega Aduh Alhamdulillah Apinya udah tenang deh Terus kalau kayak gitu Gimana Yaudah berarti Mas Tony ini aman Udah gak dikejar-kejar lagi Sama warga Oh kayak gitu Yaudah kita tungguin dulu Nah selang beberapa menit Lagi-lagi Uang yang ada di atas peki Tiba-tiba bertambah Malam itu Ada kalau 80 juta Uang yang ada di atas peki Nah kurang lebih Sekitar jam 1 dini hari Tiba-tiba Dewi sama Santi ini Ngeliat di depan mobil itu Ada babi Yang gak lain itu Adalah Tony Nah karena Ngerasa Ritualnya itu berhasil Akhirnya Dewi ini niup Lampu sendir itu Dan ketika udah padam Tiba-tiba Babi itu berubah Jadi Tony Nah setelah itu Tony ini masuk ke dalam mobil Dia cerita Gini dek Tadi Banyak sekali gangguan Gangguan apa mas Gak tau Tiba-tiba tadi banyak yang ngejar-ngejar aku Terus mas kok bisa lolos Bisa berhasil ini Tadi aku mas lari Di belakang rumah Itu ada pohon beringin kayaknya Terus aku ngumpet Di bawah pohon beringin itu Setelah itu beberapa warga Yang ada di sana Itu jalan ke barat Dan gak ngeliat mas Yang ada di bawah pohon itu Nah ketika aku udah ngerasa aman Aku tuh langsung Nyari rumah lagi Yang menurutku itu Rumahnya besar Tanggung kan kita udah nyampe sini Masa dapet uang sedikit Oh yaudah Kalau emang udah selamat mas Alhamdulillah ya Ritual ini berhasil Nah melihat uang sebanyak itu Santi ini sambil senyum-senyum gitu Asik Besok bisa jalan-jalan lagi Besok bisa beli pakaian Wah enak ya Kalau ritual kayak gini Santi bilang seperti itu Ah kamu ini Coba kamu jadi mas Tony Coba mau gak Jadi babi ngepetnya Ya enggak lah Aku gak mau Nanti kalau aku dibukulin warga Nanti gimana Matek dong aku Nah singkat cerita Ritual malam itu Mereka berhasil Dia punya uang sebanyak 85 juta itu ada Nah keesokan harinya Kurang lebih jam 8 pagi Waktu Dewi ini Belanja di warung Yang ada di dekat rumahnya Karena disitu juga banyak sekali Ibu-ibu yang belanja Ada salah satu ibu-ibu Yang dia itu cerita Eh bu Di kampung sana toh Tadi malam ada babi ngepet katanya Oh masa sih bu Jadi disitu Membicarakan tentang Kejadian tadi malam Yang ada di kampung sana Nah mendengar cerita Dari beberapa ibu-ibu Yang ada di sana Dewi ini pura-pura tanya Emang dimana bu itu kejadiannya Di kampung sana Gak tau itu ada saudaraku Yang tinggal di sana Katanya tadi malam itu Uangnya hilang Ada kalau 25 juta Oh kok bisa ya bu Itu gara-gara apa ya Itu mungkin babi ngepet mbak Oh alah kayak gitu toh Untung disini aman-aman aja ya bu Iya disini aman Alhamdulillah Nah padahal Beberapa bulan yang lalu Disitu juga Banyak sekali orang yang kehilangan Akan tapi mereka Gak saling cerita Kalau uangku hilang Tadi malam Uangku kemarin juga hilang Jadi di kompleknya Si Dewi sendiri Walaupun mereka Pada kehilangan uang gitu ya Tapi mereka safety gitu loh Dia gak keluar-keluar Paling cerita ya cuma Beberapa orang Habis itu nyurigain Dewi sama Tony ini Menurut Dewi seperti itu Nah singkat cerita Kurang lebih 3 hari setelah itu Dewi sama Tony ini Berniat lagi Untuk melakukan ritual Pesugian babi ngepet itu Nah akan tetapi Dewi ini inisiatif Kalau dia pengen pergi Ke area kota Jadi di daerah Surabaya Yang disitu adalah perkotaan Mungkin disitu banyak sekali uang Karena rata-rata Penduduknya itu orang kaya semua Nah kurang lebih sekitar jam 10 malam Santi ini juga diajak Ayo dek Kamu ikut Kemana mbak? Ke arah kota Mau apa? Mau ritual lagi? Nah uangnya kan masih banyak mbak Wah kamu ini gimana sih? Emang kamu gak pengen beli mobil? Kamu gak pengen beli rumah? Ya pengen lah mbak Yaudah ayo ritual terus Nah akhirnya Santi ini ikut Dan sesampainya di area perkotaan Karena waktu itu masih Sekitar jam setengah 11 malam Jadi suasananya juga masih agak rame Waktu itu Tony ini inisiatif Kalau Yaudah kalau di perkotaan Mesti sampai kapanpun Tetap banyak orang Yaudah kita di kota Tapi nyari yang padat berduduk Yang bukan di tempat umum Kayak gini Oh yaudah kalau kayak gitu Nah akhirnya Tony ini Sambil nyetir lagi Bawa mobilnya Masuk-masuk gang Kayak gitu Yang ada di kota itu Dan ketika udah mendapat lokasi Yang menurut mereka itu Penduduknya orang kaya semua Akhirnya mereka itu Nyari tempat untuk parkir Kurang lebih beberapa menit Tony ini ngeliat Disitu ada Tempat usaha Buat cuci mobil Akan tapi Tempatnya memang kecil Karena malam Disitu gak ada orang Tony sendiri juga Gak izin Sama pemiliknya Tiba-tiba langsung Masuk gitu aja Menurut Tony Ketika mereka Parkir disitu Ketika ada orang Yang lewat gitu ya Dia gak ngira Kalau itu mobil Orang lain Mesti menganggapnya Oh itu udah biasa Parkir disitu Atau milik Orang warga Yang ada disitu Nah singkat cerita Kurang lebih beberapa Menit setelah itu Ketika udah dirasa Aman gitu ya Gak ada orang yang lewat Gak ada suara Berisik Akhirnya Dewi Tony Dan juga Santi Ini melakukan ritual Dan selang beberapa menit Ketika Tony ini Udah jadi babi Tony ini langsung Turun dari mobil Dan gak tau Arahnya kemana Yang jelas Tony ini Nyari-nyari rumah Yang kelihatan mewah Gak tau kenapa Kurang lebih Sekitar 20 menit Waktu itu Di atas bagi Sudah ngumpul Banyak uang Gak tau Jumlahnya ada berapa Yang jelas Ketika udah 20 menit itu Tiba-tiba Api yang ada disentir Itu tiba-tiba goyang Gerak Nah melihat yang seperti itu Dewi ini panik gitu kan Waduh Mas Tony ada masalah Yaudah Dek Ditiup Lagi-lagi Apinya itu gak mati Nah karena panik gitu kan Waduh ini gimana Aduh gimana Dan karena Suasana mobil Atau di dalam mobil Ketika di dalamnya itu Ada lampu yang nyala Otomatis Dari luar itu Kelihatan Disitu ada 2 perempuan Yang kalahin Dewi Sama Santi Nah waktu itu Gak tau kenapa Tiba-tiba ada 3 orang Laki-laki semua Mungkin orang sana Yang jelas Tiba-tiba ada Orang yang ngetuk Kaca mobilnya Mbak-mbak Kalian baru ngapain Mbak-mbak Kalian baru ngapain Nah melihat yang seperti itu Dewi ini takut gitu kan Waduh ada orang yang lihat Ada orang yang lihat Yaudah Dek Ditiup terus apinya Giliran ditiup Apinya itu gak padam Karena Penasaran gitu ya Ini ada 2 perempuan Kok nyalain api Di dalam mobil Terus ini juga bukan Tempat mereka Ini siapa ya Orang mana ya Setelah itu mobilnya itu Digoyang-goyangin Mbak-mbak Mbak Ayo keluar mbak Mbak ini lagi ngapain Kalian baru ngapain Nah karena panik Sekaligus mereka juga takut Akhirnya Dewi ini Keluar dari mobil Ditanya Sama mas-mas yang ada disitu Mbaknya ini orang mana Oh maaf mas Kalau masnya ini Orang mana ya Aku orang sini mbak Mbaknya ini orang mana Kok parkir disini Bukannya ini tempatnya Mas Asep Mas Asep Nanti jam 12 Mesti pulang Dan mobilnya parkir disini mbak Mbaknya jangan parkir disini Emang keperluan Mbaknya disini Mau apa Oh gak kenapa Mbak kenapa mas Yaudah Nanti aku tak pindah parkir aja Tapi gini mbak Mbak barusan di dalam mobil itu Baru ngapain Kok mencurigakan sekali sih Lagian aku juga gak pernah Lihat mbaknya Nah waktu itu Dewi ini Saking takutnya gitu ya Badannya itu Ngewel semua Nah karena Sangat mencurigakan gitu ya Tingkah si Dewi ini Akhirnya Tiga orang ini Masuk mobilnya Dewi Dan ketika Dilihat ke dalam mobil Disitu ada lampu sentir Di bawahnya ada bagi Yang disitu banyak uang Selain itu Juga ada Santi Yang ada di dalam mobil Loh mbaknya ini siapa Oh saya adiknya Mbaknya ini mas Nah terus ini ngapain Kok ada uang Wah kamu pasti Ritual babi ngepet ya Kamu ritual babi ngepet ya Enggak mas Enggak mas Aku gak seperti itu mas Tapi gak tau kenapa Karena saking paniknya gitu ya Dewi ini tiba-tiba lari Dia meninggalkan adiknya Sama mobilnya itu Loh mbak mbak Kok lari Mau kemana mbak Lari terus kayak gitu Salah satu dari mereka ini Ngejar Dewi Karena ditakutkan Dewi ini kabur Dan yang dua lagi Ini Mintrogasi Santi Sebenarnya mbak ini ngapain disini Mbak ini ngepet ya Bukan mas Bukan mas Nah lagi-lagi Karena dia perempuan Di daerahnya orang Ditanyain seperti itu Dia langsung newel kayak gitu Nah karena curiga gitu ya Ini orang kok aneh Akhirnya Tiga orang ini tadi Satu sudah ngejar Dewi Kemudian yang satu lagi ini Ngasih kabar Ke beberapa warga Yang ada disana Pak bu Ini ada orang yang Ritual babi ngepet Di lingkungan kita Nah ketika Banyak sekali orang Yang keluar Karena disitu Santi sendirian Dewi ini belum pulang lagi Gak tau perginya kemana Setelah itu Banyak sekali warga Yang mereka itu Tria-tria Wah itu pasti Ritual babi ngepet itu pak Wah itu pasti Ritual babi ngepet Nah karena disitu Ada mungkin Perangkat desa Entah RT Entah RW gitu ya Disitu menenangkan Beberapa warga Udah pak Bu Mas Udah tenang dulu Tenang dulu Coba kita tanya baik-baik Sama yang bersangkutan Setelah itu Salah satu perangkat desa Mungkin ya Dia tanya Sama Santi Mbak Mbaknya ini namanya siapa Saya Santi pak Tapi tangannya ini Masih terus ngewel gitu Karena saking takutnya Loh mbaknya kok kayak takut Emang ada apa Mbaknya disini ngapain Gak ngapain-ngapain pak Gak ngapain pak Mbaknya disini sama siapa Tadi sama kakak saya pak Lekakaknya dimana Gak tau Lari udahan kabur Dikejar sama Masnya yang satu itu tadi Nah setelah itu Banyak orang yang ngeliat Disitu ada bagi Ada lampu sentir Terus ada Banyak sekali uang disitu Akan tetapi Kondisi lampunya itu Belum padam Masih gerak gitu terus Selang beberapa detik Banyak sekali Dari kejauhan Itu ada orang yang Tariak-tariak Babi ngepet Babi ngepet Babi ngepet Kayak gitu Nah karena penasaran Gitu ya Itu pada ngapain sih Eh Ngapain Itu ada Babi ngepet Nah setelah itu Mereka semua yang ada Di sekitaran mobilnya Dewi Dia langsung Interogasi sih Santi ini Wah pasti ini ritual Babi ngepet Itu buktinya Disana suara Babi ngepet Babi ngepet Nah Gak berlangsung lama Dewi ini udah ketemu Sama salah satu mas-mas yang Waktu itu ngejar Dewi Dewi waktu itu Nguangis Rambutnya acak-acakan Gak tau kenapa Mungkin dia Lari sambil ke Selokan mungkin ya Karena pakaiannya itu Water semua Loh mbaknya ini Siapanya mbak ini Saya kakaknya Sambil terus ngewel gitu Dari kejauhan Masih terdengar suara Babi ngepet Babi ngepet Babi ngepet Sambil orang itu Teriak-teriak Bawa pukul Nah Singkat cerita Kurang lebih beberapa menit Banyak sekali warga Yang berkerumun Di sekitaran mobilnya Dewi Itu ikut ke arah Kerumunan yang ada disana Jadi mereka ikut Nyari babi itu Dan selang beberapa detik Tiba-tiba Lampu itu Geraknya semakin cepat Dewi ngeliat api itu Karena gak bisa Berbuat banyak gitu kan Mereka udah dikepung Banyak orang Akhirnya Dewi ya Diem aja Sambil terus nangis Secara Dewi ini juga Sangat ketakutan Banyak sekali orang Yang ngeliat Babi ngepet Ayo dipunuh Ayo dibakar Ayo dibakar Nah akhirnya Dewi ini Saking takutnya gitu ya Wah jangan-jangan Mas Tony ini Udah ketemu sama warga Apa jangan-jangan Mas Tony ini Mau dibakar Nah akhirnya Dewi ini bilang Ke beberapa warga Yang ada disitu Pak maaf pak Iya saya pelaku Babi ngepet Tapi tolong Jangan dibakar suamiku Itu suamiku Babi itu suamiku Nah mendengar Penjelasan dari Dewi Bapak-bapak yang ada disana Itu sambil marah gitu ya Oh pantas Kalian gerakannya Mencurigakan Ternyata babi ngepet Iya pak maafin aku pak Maafin aku pak Yaudah bakar aja Bakar aja Nah akan tetapi Ada salah satu orang Yang dia itu Kayak kasihan gitu ya Ngeliat Dewi sama Santi Eh jangan gitu Jangan dibakar Ditangkap aja babinya Kasian Mungkin itu suaminya Mbaknya ini Wah gak bisa Gak bisa Bakar 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 aja Akhirnya mereka ini Berbondong-bondong Pergi ke sana Mendekati lokasi Yang babi ngepet itu Sudah ketemu Setelah itu Dewi sama Santi ini Diajak Untuk ke lokasi Dimana Mereka semua itu Sudah menemukan Sosok babi Nah ketika di area itu Gak tau kenapa Kondisi babi Atau kondisi Tony Itu sudah terbakar Jadi karena Saking jengkelnya gitu Yang ngeliat Wah di lingkungan ini Kok ada babi ngepet ternyata Ada orang yang ritual Babi ngepet Ini orang mana sebenarnya Ini udah dibakar Seorang buensin Terus dikasih korek Nah ketika Ngeliat suaminya dibakar Dewi ini teriak-teriak Tolong tolong Itu suamiku Jangan dibakar Yang dibakar itu suamiku Babi itu suamiku Mendengar Pernyataan dari Dewi Banyak orang yang ada disana Tiba-tiba langsung Ngeliat ke arah Dewi Loh Mbaknya ini orang mana Aku orang sana pak Jauh dari sini Ada hubungannya apa Sama babi ini Oh itu Suamiku pak Suaminya Berarti kamu ritual Babi ngepet ya Betul pak Maafin aku pak Tapi tolong Jangan dibakar suamiku pak Wah gak bisa Udah dibakar ini Sama warga kok Udah dibukulin juga kok Yaudah lah Biarin aja Nah akhirnya Dewi ini Karena gak bisa gitu ya Selain gak tegang Liat suaminya Yang kebakar Dia cuma bisa duduk Sambil nangis terus Sedangkan Santi Ini juga bingung gitu kan Aduh gimana mbak Kalau mas Tony meninggal Kalau mas Tony meninggal Gimana mbak Aduh mbak Dewi juga Gak tau deh Yaudah lah Kita pasrah aja Nah kurang lebih Beberapa menit Ketika kondisi babi itu Sudah selesai dibakar Dewi ini berusaha Untuk nyari bantuan Ke beberapa warga Yang ada disana Terutama ibu-ibu Bu maaf ya bu Babi ini sebenarnya suamiku Minta tolong Aku dikasih plastik bu Atau karung atau apalah Biar tulangnya ini Tak bawa pulang Nanti aku Kubur di belakang rumahku bu Oh iya mbak Iya mbak Nah jadi Disitu ada ibu-ibu Yang dia tuh peduli gitu kan Dia ngasih karung Dia membantuin Masukin tulang-tulang babi itu Kedalam karung itu Untungnya Warga yang ada disana Gak mempermasalahkan hal itu Tapi uang yang udah ada di bagi Tadi diambil semua Sama warga Ini uangnya siapa Coba dicek Uangnya siapa yang hilang Nah akhirnya Dewi sama Santi ini Disuruh pulang Karena Dewi sama Santi ini Gak bisa bawa mobil Akhirnya ada beberapa Warga yang dia tuh Nganterin Sampai rumahnya Dewi Singkat cerita Keesokan harinya Dewi ini udah diusir Sama warga Komplek yang ada di rumahnya Dewi Gak tau kenapa Tiba-tiba suaranya itu Udah menyebar Sampai ke daerahnya Dewi sendiri Jadi disitu banyak warga Yang mbak mbak Dewi Lebih baik mbak Dewi Cabut dari sini deh Mending rumahnya dijual aja mbak Mbaknya udah gak usah tinggal disini lagi Meresahkan Nah akhirnya Ya mungkin lagi Karena memang Kehadiran mereka udah Gak diterima sama Beberapa warga yang ada disana Akhirnya bisa gak bisa Dewi ini harus pindah rumah Nah itulah cerita kiriman dari Santi Semoga kejadian ini Bisa menjadikan pelajaran Buat kita semua Jilai Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jilai Taufik Walidaya Sub indo by broth3rmax